Kalau yang sudah ditanam ini benih kombinasi, campur, ada yang lokal, ada yang dari Bekri dulu Pak ya. Terus kalau yang di A3 itu khusus membenih sendiri, itu dari Mari. Ini tahun tanam 1999, tahun 1999 untuk yang seperti ini, terus yang untuk di A1 dan A3 itu tahun 2001. Yang produktif, sungguh-sungguh bisa menghasilkan dan bisa dipanen, itu hanya 48. Ya, power, power nutrisi, terus nasa, hormonik, sama air pakai produk nasa itu, itu rata-rata 3,5-4 gintang per hektare. Setelah pakai nasa, Pak? Setelah pakai nasa, kita pakai nasa, yang pertama itu 5 progres setelah pemakaian, itu sudah kita bisa lihat kalau masalah untuk daun. Daun itu hijau, daun itu bisa hijau mengkilat, sampai seperti berminyak, itu 3 bulan, menginjak 4 bulan berikutnya. Setelah pemakaian itu, itu bunga melemah, setengah sampai 5 bulan itu bisa dipanen. Proses untuk penuaannya itu lebih cepat, jadi bobot juga penambahan, itu buahnya bisa muter, kan ya. Memgilir rata, ya. Kualitas untuk buah, ya, yang pertama itu, yaitu tamu kilat, ya, jadi kayak berminyak itu, jadi kalau kita lihat itu ke nasional matahari bisa berkilau-kilau gitu, ya. Terus kalau dipabrik itu prosentasenya, kalau dulu belum pakai nasa, kita cuma 17-12 persen, 12 persen apa, 17 persen untuk potongannya itu. Potongan apa itu? Perfraksinya, ya, jadi apa, kurang bagus lah buah atau dan sebagainya, nah, dengan pakai ini kita hanya dikenal potongan 3 paling tinggi, 4 persen. Nah, untuk yang tahun 2007 ini sudah bisa mencapai rata-rata 17 kilo per tandan. Jadi ini dipukul rata, dari mulai besar kecil, itu bisa mencapai seperti itu. 17 kilo per tandan, TPS, ya, Pak, ya. Untuk yang pakai nasa, itu berdelapan per, bulan apa sampai bulan apa, Pak? Bulan Januari sampai bulan Agustus, seleksi produksi 4,3 ton. Atau tepatnya, Pak? Tepatnya di 4.304 kilo. Membanding kami, itu dengan kebun yang mengitari kebun kami. Pada bulan yang sama, itu kita masih buah hampir normal, bagus sekali kebun. Sementara di sana, masih nge-trek. Artinya, pohon tidak bisa menghasilkan buah. Yang pakai produk nasa ini bisa bertahan buahnya sampai di luar musim, Pak, ya. Iya, iya. Bisa kita lihat di sepiling kiringan, itu kan hitam-hitam. Jadi, itu buka siraman, buka siraman nasa. Jadi, dia nama kemalaan untuk apa itu namanya, maulat api yang menghabiskan daun, terus dengan maulat merataba namanya. Jadi, dia menyerang buah. Nah, ini saya rasakan memang dari tahun 2006 ke sini, saya katanya nggak pernah nyemprot yang namanya pesticida. Untuk analisa untuk yang produksi, yaitu selesai produksi 4.304 kilo. Dengan harga? Dengan harga 1.400. Perapa itu, Pak? Per kilo. Untuk penambahan pendapatan atau hasil itu 6.025.600 per hektare per 8 bulan. Pengalaman saya, setelah pakai nasa ini, hasilnya lebih baik dibanding sebelum pakai nasa. Baik, terima kasih, Pak Toyo, ya.